Pemalsuan Surat Hasil Sweep PCR Kemudian FR merupakan oknum supir taksi. Diketahui FR diamankan petugas pukul 5 lewat 40 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Juwata Tarakan. Ia diamankan pihak kepolisian setelah tertangkap basah akan menyerahkan surat hasil VCR palsu ke penumpang pesawat. Rencananya, ada 3 penumpang yang akan diberikan surat VCR palsu oleh FR. Satu surat PCR palsu dihargai sebesar 1,5 juta rupiah dan untuk surat jalan dihargai 150 ribu rupiah Setelah diamankan, FR mengakui pendapatkan surat tersebut dari seorang yang berinisial MA Saat ini untuk peran MA masih didalami oleh pihak kepolisian Dari pengakuan para pelaku, mereka baru beraksi pada tanggal 19 Juli Namun pengakuan itu masih diselidiki Dari modus diketahui para pelaku mencari penumpang yang akan berangkat dan belum memiliki surat hasil PCR Para pelaku menjanjikan bisa memberikan surat PCR tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung Dilanjutkan Kapolres, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke instansi yang disebutkan mengeluarkan surat itu Dan didapati tidak pernah mengeluarkan surat hasil PCR tersebut Hal ini membuat pihak kepolisian semakin yakin bahwa surat hasil PCR tersebut palsu Sudah palsu, didapat dari IFR dan saudara IFR ini kita lakukan integrasi dan berkembang muncul nama yaitu saudara MA Jadi perannya saudara IFR ini sebagai calur Calur ini yang akan kemudian mendapatkan surat keterangan tersebut dari saudara MA Tui Muhammad melaporkan Yang mana betul adanya kami dari saat resmi